Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya! Agar dapat bertahan di masa pandemi. 50 peserta terdiri dari pegiat UMKM, tenaga pengajar vokasi dan juga generasi vokasi yang telah melewati protokol kesehatan ketat berlomba-lomba memberikan pertanyaan kepada para narasumber. Seperti apa liputannya? Berikut untuk Anda. Para peserta yang hadir di hari kedua kelas vokasi buka mata vokasi pariwisata ini masih sangat antusias. Khususnya narasumber yang hadir di hari kedua ini bukan hanya dari pekalangan pengusaha sukses, tapi juga dari institusi perguruan vokasi hingga dinas pariwisata Bali. Dengan materi narasumber yang tidak kalah menarik dari hari pertama kelas vokasi dengan tema buka mata vokasi pariwisata, hari kedua diawali oleh Joseph Wulanadi, founder of pabrik kata-kata jogger. Pembawaan Mr. Jogger, sapaan akrab Joseph yang enerjik, membakar semangat peserta untuk dapat mengeluarkan ide-ide kreatif dalam bisnis mereka. Selain itu, Mr. Jogger juga menekankan pentingnya niat baik dalam membangun usaha, agar usaha tersebut dapat bertahan bahkan berkembang lebih besar. Jadi sebetulnya dalam vokasi ini kan sebetulnya pertama etikat, kemudian minat. Tapi kalau tidak berminat, ya walaupun diajar apa, tapi ya kadang-kadang perlu kepepet juga. Makanya perlu ada kepepetologi. Jadi orang kepepet itu biasanya lebih. Ide kreatif sangat dibutuhkan di masa pandemi ini. Seperti yang dikatakan oleh Kasubak PU Direkturat Mitras Dudi, Yudil Khatim, bahwa pendidikan vokasi pariwisata harus membuka mata untuk dapat memulihkan sektor pariwisata Bali melalui sumber daya manusia yang berkualitas. Kita dituntut untuk bisa mengoptimalkan kreativitas dan inovasi, tidak hanya dari sisi pariwisata, tapi juga dari pendidikan dan komponen-komponen masyarakat yang lainnya. Industri terutama itu sangat luar biasa kita butuhkan. Sementara itu dari sisi pendidikan, Direktur Politeknik Negeri Bali Inyoman Abdi menyampaikan, kendati dalam situasi pandemi COVID-19, pihaknya tetap mengutamakan pembelajaran dengan menyesuaikan protokol kesehatan yang tepat. Untuk itu PNB sebagai lembaga vokasi, saat ini PNB sudah memiliki kerjasama dengan 416 industri. Dengan adanya kolaborasi tersebut, industri bisa menjadi laboratorium hidup bagi pendidikan vokasi. Inilah untungnya kita punya kelas kerjasama. Seperti mahasiswa kami yang ada di Dapur Pak Kempinski, mereka tidak punya halangan untuk praktek sekarang di Kempinski, yang semester 2. Jadi kalau kita punya kelas kerjasama yang banyak, semua jurusan itu punya kelas kerjasama, maka sudah ada industri tempatnya mereka bekerja untuk training. Jadi ini sangat mendukung upaya-upaya kita untuk bisa meningkatkan kualitas. Karena pendidikan vokasi, kualitas prakteknya tidak boleh ditawar-tawar bagi saya sendiri. Pemerintah Provinsi pun tidak berdiam diri. Saat ini Dinas Pariwisata Provinsi Bali sedang bersiap menerima kembali wisatawan internasional. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali I. Putu Astawa menyampaikan sejumlah kebijakan sedang dikaji. Beberapa parameter juga harus dipenuhi seperti penurunan tingkat kasus baru COVID-19, kesiapan sistem kesehatan dan keselamatan yang memadai, serta terwujudnya sistem transportasi yang aman. Sebagai ujung tombak sektor pariwisata, SDM vokasi ini menjadi solusi tepat untuk menjadikan sektor pariwisata kembali bergelian. Jadi apalagi sekarang kita itu sudah hampir 13 bulan gitu, jangan-jangan nanti begitu datang wisatawan nanti mereka kagok lagi gitu, karena sudah lama tidak terbiasa melayani ya gitu ya. Sehingga kita perlu ada pemulihan-pemulihan kembali, sehingga untuk memberijing SDM kita, ini pendidikan vokasi ini sangat tepat menjadi solusi gitu ya, sehingga bisa shortcut kita lakukan untuk membuat SDM kita itu akan menjadi sesuai dengan yang dibutuhkan. Tidak hanya mendengarkan materi dari para narasumber, namun peserta kelas vokasi juga dapat berinteraksi langsung melalui sesi tanya-jawab. Hal ini membuka cakrawala baru para penggiat UMKM, tenaga pendidik vokasi, serta generasi vokasi untuk bangkit di masa pandemi. Aku banyak banget dapat pembelajaran untuk hari ini ya, membantu banget untuk aku bisa tahu tentang apa aja yang harus aku pelajari sebelum nanti terjun ke UMKM secara langsung. Melalui kegiatan ini, saya lebih ditingkatkan lagi rasa kepercayaan diri saya, kemudian dari para mentor yang sudah terkenal itu, mereka memberikan banyak motivasi kepada saya. Kan kita selama ini masih bingung ya, kapan sih bisa Bali ini dibuka, terus sudah dijawab dari kemarin sampai hari ini juga, terus dibahas kalau Juni tahun ini bakalan dibuka. Terus juga sudah mulai dapat masukan-masukan, terus motivasi-motivasi buat kita gimana sih caranya survive untuk melewati masa pandemi ini. Pendidikan vokasi berperan penting dalam memulihkan sektor pariwisata di Bali. Sebagai pendidikan formal yang bukan hanya menciptakan tenaga kerja terampil, tapi juga berjiwa wira usaha. Program vokasi bisa menjadi celah, bahkan menjadi solusi cepat menyiapkan tenaga kerja yang adaptif terhadap perubahan, khususnya akibat pandemi COVID-19 saat ini. Dari Badung Bali, Tim Liputan CNBC Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.